Hai berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar HP Oppo jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini sebenarnya kalau kita ingin lebih cepat langsung dari atas ini juga bisa dipusat kontrolnya ada yang namanya ini cuplikan layar biasanya ada perekam layar kalau belum muncul kalian bisa pilih ikon pensil yang ada di atas sini nanti cari saja yang namanya perekam layar nah ya ini ada perekam layar kalian tekan lama gulir ke atas atau tempatkan di bagian yang mudah diakses kemudian icon lain silahkan ditambahkan nah untuk merekam layar dari sini bisa tetap saja dia harus merekam tapi kalau HP baru harus disetting cara setting itu tekan lama di bagian pengaturan ini di ikonnya Nadia muncul di bagian perekam layar untuk yang ingin masuk dari pengaturan buka pengaturan saja kemudian pilih bagian sistem pengaturan sistem ini ada yang namanya perekam layar yang ini jadi untuk merekam layar kita bisa ngatur mau rekam suara mikrofon atau rekam suara pengaturan sistem disini keduanya juga bisa kemudian ada definisi ini ada rendah sedang lihat ini ada pixelnya 720p 1080p resolusinya semakin tinggi semakin besar saya sini ada fpsnya atau lanjut bingkai dia bisa dinamis atau otomatis bisa juga 30 tetap dan paling kecil 15 fps kemudian ada pakai ini rekam video kamera depan atau pakai facecam tampil kesentuhan ini untuk titik putih pas kita nyentuh layar kalau kalian merekam game ini dimatikan saja karena tidak bagus terlihat di layar untuk format video pengkodeknya yaitu H264 jadi tidak ada pilihan lain jadi untuk mulai merekam langsung saya disini sebenarnya pakai bila samping cerdas juga bisa disini ada bola bantuan juga bisa dari atas juga bisa yang ini nah pilih setuju dan lanjutkan saat aplikasi digunakan izinkan audio izinkan panggilan izinkan penyimpanan nah dia ada widget melayang disini bisa kalian pilih untuk mulai merekam ini bisa diubah-ubah nah ini lagi merekam ada waktu yang berjalan ada tombol jendela juga disini kalau dilihat di bagian ini ada perekam di latar belakang jadi untuk menghentikan sentuh kemudian sentuh lagi disini dia akan berhenti coba di cek di bagian ini yang namanya galeri masing-masing itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati